Intro Penyebab Stroke Mata Jika Anda berpikiran kalau stroke hanya terjadi pada otak, maka Anda salah besar. Stroke ternyata juga bisa terjadi pada mata. Dalam dunia medis, kondisi satu ini dikenal dengan nama oklusi arteri retina. Hal ini dipicu oleh tersumbatnya pembulu darah pada retina mata Anda. Kondisi satu ini memang jarang terjadi, namun tetap saja sangat beresiko. Stroke mata ini biasanya dipicu oleh penggumpalan darah pada pembulu darah di mata. Hal ini memicu terjadinya penyumbatan aliran darah dari jantung ke mata. Pembulu darah yang mengalami penyumbatan lama-kelamaan akan pecah. Ini akan membuat pandangan berangsur menjadi kabur. Retina mata juga akan membengkak dan memerah. Penyebab Stroke Mata Seperti sudah kita bahas, penyebab utama dari Stroke Mata ini adalah terjadinya penyumbatan darah ke mata. Penyumbatan ini biasanya terjadi karena keberadaan plak pada saluran darah tersebut. Risiko penyakit Stroke Mata ini akan jauh lebih besar pada mereka yang menderita diabetes dan tekanan darah tinggi. Selain itu, kondisi lain seperti cedera mata dan anemia, sel sabit juga bisa memicu terjadinya Stroke Mata. Terlebih bagi mereka yang sudah berusia di atas 40 tahun dan perokok aktif. Gejala Stroke Mata Ada beberapa gejala khas yang biasanya muncul pada penderita Stroke Mata. Salah satunya adalah gangguan penglihatan akut. Biasanya disertai rasa nyeri pada retina mata. Jika semakin parah, akan mulai muncul flutter atau kunang-kunang dan bintik pada penglihatan Anda. Jika dibiarkan, hal ini bisa membuat daya pandang Anda semakin tidak jelas. Bahkan Anda bisa kehilangan penglihatan. Pengobatan Stroke Mata Biasanya dokter akan melakukan serangkaian tes sebelum mendiagnosa Stroke Mata seperti ini. Jenis pengobatan yang diberikan juga akan berbeda sesuai dengan tingkat keparahan dari penyakitnya sendiri. Namun, salah satu cara yang bisa dilakukan sendiri adalah dengan melakukan pijatan ringan di daerah sekitar mata untuk memperbesar pembuluh darah. Selain itu, dokter juga akan memberikan obat untuk menghancurkan gumpalan darah di mata. Biasanya akan dibarengi juga dengan obat yang bersifat kortikosteroid untuk menurunkan tekanan pada bola mata tersebut. Ada juga terapi yang bisa dicoba. Salah satunya adalah terapi laser dan terapi karbon dioksida. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di PPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Anda tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia karena produk sudah terdaftar di PPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional, ISO 9001 menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk bebas BKO Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikitpun campuran bahan kimia obat memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi, menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten, dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Dapatkan pula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia karena kami hadir di berbagai online shop, website, dan sosial media. Pengiriman seluruh Indonesia cepat dan aman dengan pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda.